Intro Kesempatan Arya Saloka balik ke ikatan cinta terbuka lebar Ini yang harus dilakukan oleh penulis Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya Disela-sela kesibukannya, Arya Saloka beberapa waktu lalu yang sempat melakukan Arya Saloka ternyata hendak menjawab pertanyaan Yang dilontarkan kepadanya soal apakah kembali atau tidak ke ikatan cinta Tapi, kalau mau jawab sekarang, sekarang saya tidak akan balik Ujar Arya Saloka Kesempatan Arya Saloka kembali ke ikatan cinta masih terbuka lebar Kembalinya aldebaran ke ikatan cinta akan terjadi Jika penulis satu visi misi dengan Arya Saloka Namun, jika visi misinya tidak sesuai dengan Arya Saloka Maka dirinya tidak akan pernah kembali lagi ke ikatan cinta Aldebaran hidup? Iya Apakah kembali nanti? Kita lihat visinya masih sama atau tidak? Ujar Arya Saloka Pada Helmy Yahya, suami putri aneh beberapa waktu lalu Sempat terlibat perang dingin dengan pemeran Andin Amanda Manopo Meskipun demikian, Arya Saloka terekam saling balas pesan di laman Instagram dengan Amanda Manopo Amanda Manopo itu tampak membuat sebuah status Instagram Pemeran Andin itu memberi semangat kepada seluruh kru yang terlibat di ikatan cinta Tetap semangat, episode kita masih panjang Ujar Amanda Manopo Tak lama kemudian, Arya Saloka mendadak membuat postingan Yang seolah menenangkan Amanda Manopo Sabarkan lagi, ujar Arya Saloka Sebelumnya, kegaduhan itu bermula saat Arya Saloka Pemeran Aldebaran di ikatan cinta Tiba-tiba keluar begitu saja Arya Saloka kecidup beri komentar tak biasa Di foto cantik Dian Sastro Wardoyo Netizen langsung ribut Udah nakal sekarang Arya Saloka kecidup beri komentar tak biasa di foto cantik Dian Sastro Wardoyo Dulu, bukan siapa-siapa Kini sosok Arya Saloka melambung tinggi Bahkan kerap jadi perbincangan Setelah membintangi sinetron ikatan cinta Hidup Arya Saloka berubah Mulanya, dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo Sinetron ikatan cinta berhasil mencuri perhatian penonton Dengan akting yang menawan Atas kepopuleran yang kini sedang dimilikinya Banyak juga nether yang menyebut putri aneh wanita beruntung Bisa memiliki suami tampan seperti Arya Saloka Nasib putri aneh bikin sebagian wanita iri Meski banyak nether yang baper Ada pula yang sempat menjodohkan Arya Saloka dengan mantan lawan mainnya Amanda Manopo Padahal Arya sendiri sudah memiliki seorang istri dan anak Saking kuatnya chemistry dengan Amanda Manopo Sejumlah netizen bahkan mendoakan ayah satu anak ini Bercerai dari sang istri Namun ternyata Artis cantik satu inilah Yang menjadi idola Arya Saloka Sosok tersebut adalah aktris cantik Dian Sastro Beberapa waktu lalu Arya Saloka kembali mengomentari postingan idolanya tersebut Hal ini tampak dalam akun instagram Dian Sastro Idola saatku saat belia Tulis Arya dalam komentar Hal itu membuat netizen heboh Tantaran Sosok yang banyak dipuja itu Mengidolakan seorang Dian Sastro Beberapa dari netizen juga mengatakan Arya adalah idola mereka untuk saat ini Tak jarang Ada yang menulis komentar Mengingatkan Arya supaya tidak berlebihan Deva Mahendra mulai dibuat akrab Dengan Amanda Manopo Dan Reina di Ikatan Cinta Pemeran baru sinetron Ikatan Cinta Deva Mahendra Diceritakan makin dekat dengan Andin Amanda Manopo Dan Reina Farah Sakila Andin terlihat sangat terbuka dengan kedatangan Deva Yang berperan sebagai sepupu Aldebaran Bernama Sal Pradipta Sal Pradipta juga semakin lengket dengan Reina Anak Andin Pada cuplikan tayangan yang dibagikan lewat Instagram At ikatancinta.mncpicture Sabtu 9 Juli tahun 2022 Keluarga Mama Rosa diceritakan bertemu dengan Nino dan Mamanya Nino yang diperankan oleh Evan Sanders Diceritakan seorang ayah biologis dari Reina Di depan Nino duduk Andin, Reina, Sal, dan Mirna Nino pun menjelaskan siapa ayah kandung Reina sebenarnya Reina yang duduk di sebelah Sal terus memegang erat tangan Sal Arya Saloka hengkang dari ikatan cinta Putri Ane mendadak sewa pengacara Hingga ancam sosok ini Setelah Arya Saloka memutuskan untuk hengkang dari sinetron ikatan cinta Putri Ane justru jadi sorotan publik Tiba-tiba istri Arya Saloka ini menyewa pengacara Hingga menyebar ancaman Diketahui Putri Ane selalu ramai diperbincangkan Usai Arya Saloka berperan sebagai aldebaran di ikatan cinta Kini Arya Saloka memutuskan hengkang dari sinetron yang melambungkan namanya tersebut Meski begitu Hingga saat ini Rumah tangga Arya Saloka dan Putri Ane Masih tak lepas mencuri perhatian publik Belum lama ini Putri Ane sebar ancaman di akun media sosial pribadi miliknya Usut punya usut Itu dilakukan Putri Ane lantaran kerap mendapat komentar negatif dari para warganet Bahkan Putri Ane ini rupanya bukan gertakan saja Pasalnya Putri Ane sampai menyewa pengacara Ia tak akan memberi ampun kepada para pelaku Ia menyebut Kini sudah memiliki tim hukum sendiri Sehingga Jika ada warganet yang berkomentar negatif Akan segera ditindak Ibu satu anak ini kemudian meminta tim hukumnya Untuk memberikan edukasi Supaya anak-anak di bawah umur tidak menyalahgunakan media sosial Pasalnya Kerap kali media sosial digunakan untuk memberi komentar negatif kepada orang lain Terus aja ya Yang mau DM gue Ngomong kasar dan lain-lain Gue jemput bentar lagi Coba tolong dibaca di bio gue ya friends Gue ada tim hukum sendiri Gak baca ya Sibuk ya ngatain gue ya Haha it's okay Gue mah tinggal jemput selesai Ucap Putri Ane Terbongkar sosok baru pasangan Amanda Manopo di Ikatan Cinta Setelah Arya Saloka dicoret Akhirnya terbongkar siapa sosok pasangan baru Amanda Manopo di Sinetron Ikatan Cinta Setelah Arya Saloka sebagai pemeran Aldebaran di Ikatan Cinta dicoret Kini Beredar kabar jika Amanda Manopo yang memerankan karakter Andin Akan memiliki pasangan baru Sosok pemeran ini disebut-sebut akan menjadi pengganti Arya Saloka di Ikatan Cinta Untuk menjadi suami Andin Seperti diketahui Semenjak Arya Saloka keluar dari Ikatan Cinta Andin kehilangan pasangan yang selalu melindunginya